Assalamualaikum Higoiz, Back to Toya Channel Orang hutan adalah primata besar yang hanya ditemukan di hutan-hutan hujan tropis Borneo dan Sumatera di Asia Tenggara. Mereka adalah satu-satunya spesies dalam genus Pongo. Orang hutan memiliki tubuh yang besar dan berat, dengan lengan yang panjang yang hampir dua kali panjang tubuhnya. Lengan mereka sangat kuat dan berguna untuk merayap di antara cabang-cabang pohon di hutan. Mereka memiliki rambut panjang dan kaku yang menutupi hampir seluruh tubuh mereka. Memberikan perlindungan dari hujan dan cuaca, wajah mereka khas dengan moncong yang menonjol dan alis yang menonjol, orang hutan memiliki dua subspesies. Orang hutan Sumatera Pongo Abeli dan orang hutan Kalimantan Pongo Pigmaus. Orang hutan adalah hewan soliter kecuali saat betina dengan anak, mereka umumnya menjalani gaya hidup arboreal hidup di pohon. Jarang turun ke tanah kecuali untuk mencari makanan. Orang hutan memiliki kemampuan kognitif yang tinggi dan menggunakan alat-alat untuk mendapatkan makanan, seperti batang dan daun untuk mencari larva rayap. Orang hutan menghadapi ancaman serius akibat hilangnya habitat mereka karena pembalakan hutan, perbuahan ilegal, dan konflik dengan manusia. Organisasi konservasi bekerja keras untuk melindungi habitat orang hutan dan memperkenalkan program-program rehabilitasi untuk individu-individu yang terluka atau terlantar, orang hutan terdaftar sebagai spesies yang terancam punah, dengan populasi yang terus menurun. Nomor 2 Komodo, juga dikenal sebagai Komodo Dragon Faranus Komodoensis adalah spesies kadal raksasa yang hanya dapat ditemukan di wilayah tertentu di Indonesia, terutama di pulau Komodo Pulau Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami. Hewan ini dikenal sebagai salah satu spesies kadal terbesar yang masih hidup di dunia, Komodo adalah kadal terbesar di dunia, dengan panjang dewasa biasanya mencapai 2-3 meter dan berat bisa mencapai 70-90 kilogram. Namun ada juga laporan individu yang lebih besar. Komodo biasanya berwarna abu-abu atau coklat dengan bercak-bercak gelap di tubuhnya. Warna tubuhnya bisa bervariasi tergantung pada habitat dan usianya, meskipun berukuran besar dan tampak lamban, Komodo dapat berlari dengan cepat saat berburu mangsanya. Mereka juga dapat berenang dengan baik dan memanjat pohon dalam situasi tertentu. Komodo hidup di habitat tropis kering seperti sabana dan hutan mangrove di Kepulauan Indonesia bagian tengah. Populasi alami terbesar Komodo berada di Pulau Komodo, Rinca, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Namun, beberapa individu juga ditemukan di pulau-pulau lain di sekitar Nusa Tenggara, Komodo adalah karnivora dan merupakan pemangsa puncak di habitatnya. Mereka memakan berbagai jenis mangsa termasuk mamalia kecil, burung, telur, dan kadang-kadang hewan yang lebih besar seperti rusa dan babi hutan, Komodo menggunakan indera penciuman yang tajam untuk melacak mangsa. Mereka juga memiliki gigitan yang sangat kuat dan tajam, serta bisa membunuh mangsa dengan cara merobek daging atau menyebabkan infeksi dari luka gigitan. Populasi Komodo terancam oleh kehilangan habitat, perburuan ilegal. Nomor 3 Monyet adalah mamalia primata yang tergolong ke dalam keluarga hominidae. Mereka berasal dari Ordo Primata dan dibagi menjadi dua kelompok utama, Monyet Dunia Lama dan Monyet Dunia Baru. Monyet Dunia Lama terutama ditemukan di Asia dan Afrika. Sementara Monyet Dunia Baru ditemukan di Amerika Selatan dan Meksiko, Monyet dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan tropis hingga padang rumput dan bahkan area urban. Mereka memiliki penyebaran yang luas di seluruh dunia, Monyet memiliki berbagai ukuran tubuh, mulai dari yang kecil Monyet memiliki anggota tubuh yang sangat fleksibel. Seperti tangan dan kaki, yang membantu mereka bergerak dengan mudah di lingkungan mereka. Polanya makan bervariasi tergantung pada spesies dan habitatnya. Sebagian besar Monyet adalah Omnivora. Yang berarti mereka memakan berbagai jenis makanan termasuk buah-buahan, Monyet adalah hewan yang sangat sosial dan sering hidup. Dalam kelompok besar yang disebut trop, Monyet dikenal karena kecerdasan mereka yang tinggi. Mereka mampu menggunakan alat-alat sederhana untuk mendapatkan makanan, memecahkan masalah yang kompleks, dan bahkan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Kecerdasan ini telah membuat Monyet menjadi subjek penelitian yang penting dalam bidang etologi dan psikologi hewan. Monyet menghadapi berbagai ancaman terutama karena hilangnya habitat mereka akibat deforestasi, perburuan ilegal, dan perdagangan satwa liar. Beberapa spesies monyet Ada berbagai jenis monyet, termasuk monyet ekor panjang, monyet ekor pendek, dan kera besar seperti gorila dan simpanse. Masing-masing memiliki ciri-ciri fisik dan perilaku yang unik. Perilaku sosial juga merupakan fitur menonjol dari monyet. Mereka sering hidup dalam kelompok besar dan terorganisir dengan baik, di mana hirarki sosial yang kompleks dapat berkembang. Interaksi antar anggota kelompok sering melibatkan berbagai ekspresi wajah, suara, dan gerakan tubuh yang berfungsi untuk komunikasi dan memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Namun, populasi monyet di alam liar sering menghadapi ancaman dari perburuan, hilangnya habitat, dan perdagangan hewan liar. Konservasi dan perlindungan habitat mereka menjadi penting untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di alam liar. Terima kasih telah menonton!